Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Dayahatsu Sirion Generasi Pertama Tahun 2008 Transwisi Manual Mobil ini pesanan Pak Deni dari Bogor Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review Dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review Dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini Terima kasih telah menonton Selain kami bisa carikan mobil sesuai permintaan Anda Kita carikan mobil yang sampai dapat kita juga bisa bantu rapi-rapi Biasanya jika kita beli mobil bekas pasti ada saja yang perlu dirapikan Lecet di bodi misalnya harus di cek ulang Ganti ban, ganti oli, perbaikan kaki-kaki Ada saja yang seperti itu kita bisa bantu bereskan Jadi jika Anda pesan mobil di kami Semuanya kita bantu sampai mobil tidak ada PR baru dikirim kepada pemesan Seperti mobil ini juga bakal kita rapihkan sebelum kita kirim kepada Pak Deni Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya Heartlamp bagian kanan ini Utuh, tidak ada yang pecah Hanya bekasnya dia di stiker Ini stiker Bisa dilepas Tapi mungkin sudah banyak jamur ya Jadi hitungannya dipoles lah Satu lampu Rp150.000 Bumper depan ini Sudah pernah di cek ulang Kondisi saat ini Yang saya jelaskan tadi Pasti untuk mobil bekas ada lecet-lecet ya Seperti ini Jika ingin mulus total di cek ulang Bisa Kemudian sudah ada tambahan lampu LED Ini nyala Pecah apara sih tidak ada untuk bagian bumper depan ini Paling seperti ini ya Ini si bekas stiker Tapi sudah lama Jadi tidak bisa hilang Jadi hitungannya jika pengen mulus Satu bumper Hitungannya di cek ulang satu panel Satu panelnya itu Rp500.000 Heartlamp kanan-kiri sama ada stiker Jadi perlu dibersihkan Kemudian dipoles bisa bening lagi Jadi kanan-kiri Rp300.000 Cup mesin di stiker Kemungkinan ada bule ya dalamnya Jadi jika ingin dibuka stikernya Saya pahitkan Dicet ulang lah Karena biasanya cetnya itu nempel di stiker Jika sudah lama Jadi hitungannya per panel Cup mesin Jika ingin dibuka Dicet ulang lagi Jika ada yang lotok Rp500.000 satu panel Ketebalannya Saya akan ukur dengan alat coating thickness 136 mikron 136 mikron Untuk stiker itu biasanya 50 mikron Jadi masih ori untuk Cup mesin ini cetnya Velgnya sudah diganti Dengan velg Honda Jazz SGE8 16 inci Kondisinya tidak ada Retak tidak ada pecah Layak dipakai Untuk lecet sih Wajar ya Namanya juga mobil dipakai Bisa dicet ulang Hitungannya satu velg Rp150.000 jika ingin dicet ulang Produksi ban di tahun 2017 Masa pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2017 Sudah expired Tapi ketebalan masih baik 7,38 mm Fisik juga tidak ada yang retak Sepertinya mobil ini jarang dipakai Artinya jika kita sengaja cari ban Produksi 2017 Yang masih sebagus ini Itu jarang Ada pun di mobil yang sering Tidak jalan mobilnya Kemudian jika ingin diganti 16 inci seperti ini Merak Dunlop Itu di Rp950.000 warganya Tapi banyak yang murah Yang merek-merek GT Radial Atau Hancock Itu di Rp700.000 Dapat satu ban Kami juga bisa bantu Ganti bannya Lainan fender bagian kanan Ada yang sedikit sobek Nah ini Tapi untuk safety ke engine Masih bagus ya Atasnya masih utuh Hanya bawahnya Tapi jika mau diganti pun Banyak di marketplace Harganya Rp250.000an lah Jadi berikut dengan pasang Rp350.000 lah Kemudian kampus rem bagian depan Kanan Masih tebal layak dipakai Sepertinya baru Fender Depan kanan Kondisi catnya baik Ketebalan catnya 94,4 mikron Masih ori Seperti ini Biasanya jika dilepas Itu ngebekas ya Jadi hitungannya Per panel Jika memang ngebekas Nanti dicat ulang Luar biasa Masih pada ori Catnya Kemudian spion Bagian kanan Juga tidak ada pecah parah Barat halus Bisa dipoles Mikasen utuh Pilar-pilar Sampai ke bagian atas Itu catnya rata-rata Masih ori Tidak ada bule Antena utuh Paling bulenya itu Dispoiler ya Ini bahannya plastik Jadi wajar Kena panas Ngelotok Ini juga hitungannya Satu panel Jika ingin diperbaiki Ban belakang Bagian Kanan Produksi di tahun 2012 Produksi 2012 Masih terpasang ya Biasanya sudah habis Ketebalan 4,09mm Sudah expired Sama Jadi baiknya diganti Saran saya Tadi harganya Yang saya jelaskan Kemudian Velak rata-rata Tidak ada pecah Tidak ada retak Layak dipakai Lecet wajar Bisa dicat ulang Bisa bagus Pengheraman bagian belakang Tromol Sudah kita cek Mulai dari parking brake Dan remnya Tampas rem belakang Masih bagus Fender belakang kanan Paling ada beberapa Cat ngelotok ya Sudah pernah dicat ulang Kemungkinan pengecetan Bumper ya Bumper pernah dicat ulang Tapi tipis Tidak ada dempul tebel Bahkan pintu-pintu Yang masih ori Catnya Hanya ada stiker Saya khawatir Jika stikernya dilepas Ada ngebekas Cet Jadi hitungannya Tetap saya Hitung satu panel Dan untuk karet Balon bagian belakang Kondisinya baik Karet pintu Utuh Siler pintu juga utuh Kemudian di bagian ini Juga di stiker Jadi nanti stikernya dilepasin Ada yang kurang bagus Kita cek ulang Jika ingin mulus total Pintu driver 58,9 mikron Luar biasa Masih pada ori Tapi yang namanya Cat ori ya Jadi ada beberapa Yang Agak bule Di side body molding Juga sama Di stiker Jadi paling Jika ingin mulus total Stikernya dilepasin Ada yang kurang bagus Kita cek ulang Karet balon bagian Pintu driver Utuh Dan untuk semua pilar Sudah kita cek Semuanya ada Last titik pabrikan Seperti ini Jadi jelas mobilnya Belum pernah ngeguling Belum pernah ada Tabrakan keras dari samping Karena semuanya utuh Karet pintu utuh Siler pintu juga utuh Jadi jelas mobil ini Bagian samping kanan Tidak ada bekas Tabrakan keras Karena catnya Rata-rata masih ori Kita bisa lihat Dari pilar-pilar Dan sealernya Semuanya utuh Jadi jelas Tidak ada bekas Tabrakan keras Stop line bagian kanan Utuh Hanya di stiker Kita bisa lihat Disini tidak ada yang pecah Jadi utuh Bagasi belakang Sama di stiker Stikernya sudah ada Beberapa yang lupas Ketebalannya Saya ukur 187 mikron Diambil 50 mikron Ya Pernah di cat ulang Satu kali Untuk bagasi belakang Kemungkinan dengan Bumper ya Emblem Komplit Kemudian High mount stop lamp Utuh Stop lamp bagian kiri Utuh sama Di stiker Stiker bisa dilepasin Bumper belakang Pernah cat ulang Kondisinya seperti ini Jika ingin Wals total Di cat ulang Reflektor utuh Sensor mundur Dua titik utuh Kemudian Reflektor bagian kanan Utuh Overall Jika ingin Wals total Bumper Belakang ini Di cat ulang Hitungannya tadi Satu panel Pegas hidroliknya Kiri dan kanan Masih bisa menahan bagasi Tandanya masih bagus Dan ini untuk Bagian belakangnya Trim bagian kanan Utuh Kiri Utuh Hanya kotor ya Kotor sih bisa hilang Di salon Masih pada ori Karpetnya Kemudian Ban serap Bawaannya memang Seperti ini ya Tidak full size Untuk semua Sirion Saya akan ukur Ketebalan Ban serapnya 5,04 Millimeter Untuk Ban serap Layak dipakai Disini Kenci roda Dongkrak Semuanya ada Tidak ada korosi Kotor saja Bisa di salon Bisa hilang Silar Bagasi belakang ini Utuh Cet dalamnya juga Masih ori Kemudian Karet balon Bagian bagasi belakang Utuh Dan untuk Rear cross membernya Utuh Last titik Fabrikanya Masih sangat Presisi Kemudian Mobil ini Kena potnya Sudah diganti Tapi untuk Tabung Tengahnya itu Tidak dipotong ya Jadi hanya Belakangnya saja Jadi tinggal Ganti tabung Dan Lepas Kena pot ini Bisa di standartkan Sekitar 500 ribu Biayanya Saya sudah sering Standartkan Penal pot Yang diganti Reasing Seperti ini Jadi jelas Mobil ini Bagian belakangnya Tidak ada bekas Tabrakan keras Kita bisa lihat Dari silar Bagasinya utuh Dan rear Cross membernya utuh Ban belakang Bagian kiri Produksi Di tahun 2015 Bannya semua Tua semua ya Ketebalan si 5mm Tapi ya sudah Expired Sudah tua sekali Bannya Jadi saran saya Diganti Ban belakang Bagian kiri ini Juga Velak rata-rata Tidak ada pecah parah Layak dipakai Lecet Ada bisa di Cet tulang Jika ingin mulus total Kampas rem Kanan kiri Sudah kita cek Semuanya masih bagus Fender Belakang kiri Pecah parah Tidak ada Rata-rata Cetnya masih Ori Paling stiker-stiker ini Mudah-mudahan Sih dilepas Tidak ngebekas Jadi nanti Kita coba dulu Masih Ori Juga sama Dan di Side body molding Ini di stiker juga Kemudian Untuk Karet balon Bagian Pintu belakang Utuh Karet pintu Utuh Silar pintu Utuh Pintu Pintu Depan kiri Barat-barat halus Hitungannya Satu panel Ada beberapa Luka di Pintu Depan kiri Kemudian Di bagian Pilar juga Sama Di stiker Stikernya sudah Kurang bagus Jadi Dilepas Jika ada Bule kita Cet nanti Dan untuk Karet balon Utuh Karet pintu Utuh Silar pintu Utuh Spion bagian Kiri Mikasen Utuh Cet spionnya Masih baik Fender Depan kiri Beberapa Luka ada Hitungannya Satu panel Jika ingin Dicet ulang Sudah pernah Dicet ulang Kemungkinan Bareng dengan Bumper ya Tapi Nilai Ketebalan Cetnya Naik Satu kali Saja Masih tipis Ban depan Bagian kiri Produksi Di tahun 2017 Sama Dengan Depan Kanan Fisik Sebenarnya Tidak ada Retak Dan ketebalan 7mm Tapi Sudah expired Jadi Semua ban Mobil ini Minta waktunya Diganti Tadi Yang saya Jelaskan Untuk Dunlop Atau Brixton Empat ban Mungkin Di 3.800.000 950.000 Satu Bannya Tapi Jika ingin Diganti Yang murah Merk GT Radial Atau Hancook Itu bisa Di 2.800.000 4 ban Bisa kami Bantu Juga mau Diganti Bannya Kampas rem Bagian Depan kanan Kan tadi Tebel ya Bagian Depan kiri Juga Sama Tebel Nah ini Baru Masih ada Merknya Trainer Fender Bagian kiri Utuh Jadi beginilah Kondisi eksteriornya Rata-rata Masih banyak Yang original Cetnya Dan itu Luar biasa Mobil ini Tahun 2008 Artinya Sangat-sangat Dirawat oleh Honor Lamanya Jarang Kepanasan Jarang Kehujanan Kita bisa Lihat Dari bagian Atas Biasanya Bule Pudar Jika Sering Kepanasan Kehujanan Dan Mobil ini Rata-rata Warnanya Juga Masih Terang Artinya Tidak Bule Sering Digarasi Pastinya Mobil ini Dan untuk kondisi Saat ini Banyak Stiker Dan ada Beberapa Lecet Di Bumper Di Velak Saya Hitung Ada Empat Panel Jika Mau Di Perbaiki Dua Juta Paling Dicet Ulang Lagi Tapi Bagian Ini Kan Bukan Per Fatal Artinya Bisa Dilewat Jika Anda Tidak Masalah Di Bodi Lecet Wajar Namanya Juga Mobil Bekas Bisa Dilewat Lumayan Dua Juta Tapi Disini Karena Poles Beberapa Perlu Untuk Menghilangin Jamur Kotor Poles Masuknya Nyalon Mulai Poles Bodi Interior Dibersihkan Ruang Mesin Bagasi Belakang Untuk Jenis Mobil City Car Atau Hatchback Sedan Mobil Kecil Di Tukang Salam Langganan Saya 500 Kemudian Mobil Ini Rata Rata Cet Masih Ori Hanya Bumper Saja Dan Beberapa Vender Pernah Kena Cet Jadi Jelas Belum Pernah Ada Tabrakan Keras Di Mobil Ini Karena Semuanya Rata Rata Masih Bada Utuh Daihatsu Sirion Generasi Pertama Tahun 2008 Ini Mesinnya 1300cc 4 Silinder DOHC Tenaganya 92 Sp Torsinya 116 Nm Tenaga Dan Torsi Tersebut Disalurkan Kedua Roda Depan Lewat Mobil Ini Transmisi Manual 5 Percepatan Dan Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Review Test Rata Rata Dalam Kota Bisa Dapat Di 12 Sampai 13 Kilometer Per Liter Dan Untuk Rute Luar Kota 14 Sampai 15 Kilometer Per Liter Kemudian Ini Suara Kenal Pot Sudah Diganti Dengan Racing Tapi Tidak Terlalu Keras Dari Dalam Kabin Mungkin Tidak Terlalu Terdengar Tapi Disini Kita Bisa Gantikan Yang Standart Tadi Yang Saya Jelaskan 500 Ribu Masuk Ke Tukang Kenal Pot Dan Ini Suara Mesin Halus Tidak Ada Suara Kasar Kemudian Pembakaran Juga Masih Sempurna Tidak Ada Sepluar Tidak Ada Oledan Air Mengumpul Tidak Ada Kera Kera Jadi Jelas Mesin Bagus Kemudian Radiator Ini Menggunakan Air Kulen Tapi Sudah Kurang Detail Warnanya Dan Sudah Ada Beberapa Kotor Jadi Baiknya Dikuras Ganti Air Kulen Baru Sekitar 250 Untuk Packing Dan Seal Di bagian Engine Cover Falaf Kering Gearbox Atas Kering Bagian Bawah Semuanya Masih Pada Kering Kemungkinan Pernah Diganti Packing Dan Seal Jadi Saat Ini Kering Sekali Tidak Ada Yang Rembes Nah Ini Cover Falaf Kemudian Gearbox Bagian Bawah Ini Semuanya Masih Pada Kering Mobil Ini Kilometernya 156 Ribu Dan Untuk Ganti Oli Berikutnya Oli Mesin Ada Catatannya 160 Ribu Hasil Tesnya 59,3% Masih Sesuai Paling Ganti Oli Perseneleng Untuk Transmisi Manual Juga Perlu Ganti Oli Perseneleng Itu Di 250 Ribu Kemudian Kuras Minyak Krem Sudah Ada Beberapa Kadar Air 250 Ribu Dan Untuk Aki Menggunakan Aki 35 Amper Merk Yuasa Ini Hasil Tes Akinya CC A 300 Place White Good Masih Bagus Battery Health Di 90% Masih Layak Dipakai Kemudian Cup Mesin Ini Belum Pernah Dibuka Sealernya Utuh Set Dalam Cup Mesin Ini Juga Masih Ori Apron Cross Member Depan Last Titik Fabrikan Bullhead Utuh Jadi Jelas Mobil Ini Depannya Juga Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Karena Semuanya Utuh Kunci Dapet Satu Remote Masih Tapi Remote Sudah Tidak Aktif Kata Ownernya Sudah Pernah Diganti Battery Tapi Tidak Fungsi Kemungkinan Modulnya Rusak Paling Kita Ganti Remote Aftermarket Sekitar 300.000 Itu Nanti Remote Dapet 2 Kemudian Kunci Sudah Immobilizer Untuk Daihatsu Sirion Pembelian Bahan Chip Itu Di Sekitar 250.000 Sampai Pemasangan Program Itu Di 400.000 Kira-kira Untuk Mengganti Kunci Daihatsu Sirion Karena Sudah Ada Chip Dan Immobilizer Inilah Door Trim Bagian Driver Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Kotor Bisa Hilang Di Salon Kaca Film Bagian Driver Ini Kondisinya Utuh Kemudian Power Window Aktif Autonya Juga Masih Aktif Kaca Film Bagian Depan Kiri Kondisinya Utuh Power Window Aktif Kaca Film Bagian Belakang Kiri Kondisinya Utuh Power Window Aktif Kaca Film Bagian Bagasi Belakang Kondisinya Utuh Kaca Film Bagian Belakang Kanan Kondisinya Utuh Dan Power Window Aktif Kemudian Electric Mirror Bagian Kanan Tombol Di Sini Bagian Kanan Aktif Electric Mirror Bagian Kiri Aktif Semuanya Berfungsi Dengan Baik Door Trim Depan Kiri Kondisinya Utuh Kemudian Plafon Bagian Depan Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Kotor Sedikit Bisa Hilang Di Salon Hand Grip Utuh Kemudian Sunvisor Bagian Panumpang Depan Vanity Mirror Utuh Spion Tengah Kondisinya Utuh Sunvisor Bagian Driver Kondisinya Utuh Job Aslinya Fabric Dan Saat Ini Disarung Sarung Job Masih Baik Kemudian Bagian Driver Sama Disarung Hanya Di Bagian Jahitan Ada Yang Sobek Ini Sebenernya Bisa Dijahit Di Bawah Dilepas Ke Tukang Jahit Lagi Sekitar Rp50.000 Atau Mau Memakai Aslinya Ada Original Di Dalam Masih Utuk Karpet Lantai Masih Ori Mobil Ini Tidak Ada Bekas Banjir Besi Di Bawah Jok Tidak Ada Karat Besi Di Atas Dashboard Ini Tidak Ada Karat Semuanya Masih Putih Marker Pabrikan Di Kepala Baut Masih Pada Ada Jadi Jelas Mobil Ini Tidak Bekas Banjir Asisi Kontak Sudah On Dan Soket UBD2 Sudah Terpasang Ini Hasil Diagnosanya Semuanya Pas No Valve Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Jadi Mobil Ini Jelas Kelistrikannya Bagus Indikator Juga Tidak Ada Yang Dimatikan Check Engine Tekanan Oli Aki Semuanya Nyala Saya Akan Nyalakan Mesin Bagus Ketika Mesin Hidup Indikator Check Engine Mati Tandanya Kelistrikannya Normal Dan Tadi Hasil Diagnosanya Pas Semua Nova Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Jadi Jelas Mobil Ini Kelistrikannya Bagus Kilometer 156 Ribu Kemudian Ini Untuk Kondisi Stirnya Masih Kulit Jeruk Untuk Kendor Mungkin Kemakan Umur Dari 2008 Tapi Biasanya Jika Sudah Sering Dipakai Pastinya Luka Sobek Dan Masih Sebagus Ini Kemudian Pedala Rem Dan Gas Juga Tidak Ada Yang Habis Karet Masih Ori Artinya Mobil Ini Tidak Service Record Ada Buku Service Pun Tidak Akan Service Record Untuk Mobil Tahun 2008 Makanya Kita Paling Lihatnya Dari Ciri Ciri Kita Beli Mobil Itu Bukan Lihat Rekod Service Saja Karena Mobil Tahun 2015 Juga Belum Tentu Service Rekod Kalau Jarang Ke Bengkel Resmi Owner Lamanya Service Jadi Kita Butuh Ciri Ciri Dari Kondisi Mobil Seperti Mobil Ini Anda Bisa Lihat Sendiri Mulai Dari Chat Masih Banyak Yang Ori Setir Masih Sebagus Ini Pedah Rem Dan Gas Kopling Tidak Ada Yang Habis Ya Mobil Ini Jelas Masuk Akal Jika Kilometer 156 Tidak Ada Ciri Kilometer Tinggi Di Mobil Ini Kemudian Ganti Oli Berikutnya Di 160 Nah Ini Ganti Oli Persneling Yang Tidak Ada Catatan Jadi Paling Ganti Oli Kopling Minyak Rem Kuras Radiator Paling Itu Saja Untuk Oli Mesin Tidak Perlu Diganti Karena Masih Ada Catatan Dan Untuk Power Steering Juga Enteng Ini Saya Pakai Tahan Kiri Klakson Aktif Kaca Depan Ini Tidak Ada Yang Barret Kaca Filmnya Masih Baik Wiper Aktif Air Hidup Tapi Gipas Sudah Kurang Detail Ganti Karet Wiper Saja Sekitar Rp150.000 Kemudian Wiper Bagian Belakang Aktif Airnya Juga Hidup Hanya Ada Suara Ganti Karet Wiper Saja Agar Aman Agar Kacanya Tidak Barret Wiper Belakang Karet Rp80.000 Ventilasi AC Bagian Kanan Utuh Dashboard Masih Seutuh Ini Ventilasi AC Utuh Kemudian Laci Masih Utuh Ventilasi AC Tengah Utuh Hidunit Sudah Diganti Monitor Aftermarket Input Sudah Ada USB Dan AUX Masih Pada Aktif Kemudian AC Juga Dingin Ini Saya Akan Tes Dengan Alat Terometer Dan Kecepatan Angin Saya Akan Tempelkan Disini Pengetesan AC Seperti Ini Mobilnya Tidak Jalan RPM Di 900 Jika Dapat Di 26 C Itu Termasuk AC Masih Dingin Saat Ini Pelan Pelan Turun Dari 27,8 C 27,2 C Dan Saat Ini Sudah Dapat 26,4 C Jadi Jelas Jelas Mobil ini AC Dingin Untuk Lampu Yang Tidak Aktif Itu Lampu Mundur Bagian Kanan Paling Bohlam Saja Bagian Kiri Masih Aktif Sekitar 50.000 Ganti Bohlam Kemudian Di Paling Bawah Sini Ada Soket Lighter Ada Asbak Ada Tempat Penyimpanan Ada Dua Buah Cup Holders Dan Ini Tuas Persneleng Ya Manual Lima Percepatan Sudah Kita Tes Kampas Kopling Masih Bagus Masih Pendek Masih Galak Tuas Ini Juga Masih Enak Parking Brake Mechanical Dan Ini Masih Pendek Jadi Masih Bagus Kampas Rem Bagian Belakang Inilah Door Trim Bagian Belakang Kanan Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Door Trim Belakang Kiri Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Atas Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Hanya Kotor Bisa Hilang Di Salon Hand Grip Utuh Lampu Kabin Utuh Dan Ini Surat Surat Mobil Ini Pajak Pertahun PKB 1.500.000 Saat Ini Pajak Hidup Bulan Desember 2024 Plat 2025 Kelengkapannya Faktur Masih Disimpan Mobil Ini Tangan Kedua Keaslian Surat Surat Ini Sudah Kita Cek Semuanya Asli Kemudian Untuk Jok Belakang Sama Disarung Kondisinya Baik Tidak Ada Yang Cacat Sarung Jok Masih Baik Original Juga Ada Jadi Untuk Interior Mobil Ini Rapi Hanya Perlu Nyalon Saja Agar Tambah Detail Rapi Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Pak Deni Dari Bogor Untuk Kaki Mobil Ini Ada Suara Bagian Depan Dan Belakang Sepertinya Shock Breaker Minta Waktunya Diganti Saya Pahitkan 1 Juta Sampai 1 Juta 500 Untuk Perbaikan Kaki Kaki Mobil Ini Layak Sekali Dibeli Pertama Tidak Bekas Tabrakan Keras Tidak Bekas Banjir Dan Kilometer Juga Tidak Tinggi Ketiga Poin Tersebut Di Mobil Bekas Itu Sudah Bagus Sekali Apalagi Mobil Ini Umurnya Sudah 16 Tahun Jika Anda Salah Beli Kurang Paham Di Mobil Bekas Ya Pastinya Mobilnya Ada yang Kropos Ada yang Bekas Tabrakan Sudah Waktunya Turun Mesin Karena Wajar Sudah Minta Waktunya Permajaan Mobil Yang Umurnya Sudah 16 Tahun Dan Mobil Ini Sangat Layak Sekali Dibeli Pairnya Masih Di Batas Wajar Kemudian Keadaannya Masih Sebagus Ini Mobil Tahun 2008 Jadi Sangat Layak Dibeli Untuk Pembelian Mobil Ini Di Harga 63 Juta Kemudian Detail Yang Saya Jelaskan Rapi-rapi Di Mobil Ini Berikut Dengan Jasa Totalnya Di 78 Juta Perkiraan Jadi Jika Anda Ingin Pesan Unit Seperti Ini Di Kami Untuk Update Harga Saat Ini Dayah Sirion Generasi Pertama Tahun 2007 2008 Itu Update Harga Saat Ini 70 Juta Sampai 80 Juta Dana Tersebut Sudah Total Sudah Ada Spare Dana Bekas Apalagi Umurnya Sudah 16 Tahun Seperti Ini Pastinya Butuh Spare Rapi-rapi Itu Di Atas 7 Juta Jadi Untuk Pembelian Mungkin Di Harga 60 Juta Sampai 65 Juta Sisanya Itu Untuk Rapi-rapi Dan Berikut Dengan Jasa Jadi Total Yang Saya Sampaikan Kepada Anda 70 Sampai 80 Itu Estimasi Tapi Kembali Lagi Kepada Rezeki Jika Dapat Unitnya Murah Kemudian Perbaikan Tidak Banyak Bisa Terjadi Namanya Mobil Bekas Itu Tidak Sama Rata Kondisinya Kemudian Harga Mobil Bekas Kondisinya Tidak Sama Rata Jadi Jika Rezeki Ya Mungkin Bisa Di 75 Juta Sudah All In Bisa Terjadi Kita Terbuka Tidak Ada Yang Tutupi Anda Mau Cari Sendiri Unit LX Atau Market Please Facebook Anda Sendiri Yang Menentukan Unitnya Bisa Kami Terbuka Atau Unitnya Dari Kami Pas Waktu Transaksi Anda Langsung Nigu Langsung Kepada Owner Juga Bisa Jadi Jika Anda Bisa Nawar Dapat Harga Murah Kemudian Perbaikan Beberapa Mau Dilewat Ya Mungkin Tadi Yang Saya Jelaskan 75 Juta Juga Sudah All In Tapi Kita Akan Pahitkan 70 Sampai 80 Karena Rata Rata Sampai BRS Total Itu Bisa Mendekati Di 80 Juta Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Jika Anda Tertarik Dengan Channel Ini Dan Ingin Mengikuti Video Kami Berikutnya Silahkan Anda Subscribe Tekan Juga Lompok Notifikasi Ketika Kami Upload Video Terbaru Kemudian Untuk Seputar Pertanyaan Mobil Bekas Misalnya Anda Ingin Pesan Mobil Apa Di Kami Silahkan Anda Follow Instagram Saya Silahkan Bertanya Di Postingan Terbaru Nanti Saya Akan Balas Disitu Dan Untuk Kontakt Memesanan Bisa Dilihat Langsung Kontakt Ada Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Pajang Di Video Youtube Ini Dan Di Bio Instagram Tidak Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Oke Terima Terima Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya